Salam Damai Sejahtera bagi kita Berjumpa dengan Sugeng Pramono dalam Pernungan Harian dan Kisah Para Kudus Pernungan Harian diambil sesuai kalender liturgi tahun berlaku Kisah Para Kudus sesuai dengan tanggal peringatannya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Tuhan beserta kita Amin Pengampunan dosa harus diberitakan Lukas 24 ayat 35-48 Perikub ini mengulangi pengalaman kedua murid yang berjumpa dengan Tuhan Yesus Dalam perjalanan ke Emmaus Tetapi kali ini dalam skala yang lebih besar Yaitu kepada murid-murid yang tengah berkumpul di Yerusalem Bersama ke-11 Rasul Tuhan Yesus menunjukkan bukti-bukti bahwa beliau sendirilah yang hadir dengan menyodorkan tangan dan kakinya yang terluka akibat penyalipan Beliau ingin mereka melihat dan merasakan bukti-bukti itu Namun Tuhan Yesus tidak berhenti di situ Karena mujijat dan kekaguman tidak pernah cukup Beliau ingin murid-murid memiliki pemahaman yang benar tentang kitab suci Kita bisa bayangkan bahwa adegan yang terjadi di ayat 37-43 terjadi cukup singkat Adegan ini lalu diikuti dengan ayat 44-45 yang terjadi dalam kurun waktu yang jauh lebih panjang Tuhan memaparkan kembali semua yang telah beliau ajarkan pada masa sebelum penyalipkan Perhatikan kata telah di ayat 44 Informasi-informasi yang Tuhan Yesus memaparkan bukanlah hal-hal baru Karena sebagai orang Yahudi, murid-murid, kesebelas rasul dan orang-orang yang ada bersama dengan mereka Telah tahu banyak soal kitab suci mereka Kitab suci itu terdiri dari tiga bagian Buku Musa, kitab nabi-nabi, dan nyanyian Tanda kurung yang buku pertamanya adalah masmur Maka yang Tuhan lakukan adalah menaruh informasi-informasi itu Di dalam konteks yang baru dan segar untuk murid-murid Jadi ayat 44-45 mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengajar murid-murid Sebagaimana seharusnya mereka memahami kitab suci yang ada pada mereka Yang sekarang kita sebut sebagai perjanjian lama Pemahaman akitab secara menyeluruh Perjanjian lama maupun perjanjian baru Adalah satu hal yang perlu bagi pertumbuhan iman Kristen yang sehat Atas dasar pemahaman inilah Tuhan Yesus melanjutkan dengan ringkasan di ayat 46 Dan aplikasi dan penugasan kepada murid-murid Di ayat 48-49 Melalui berikut ini kita melihat betapa Tuhan Yesus Menaruh bobot yang sangat penting kepada pemahaman Akitab yang utuh Bahkan bagi murid-murid yang telah mengenal beliau bertahun-tahun Dan telah melihat mujijat kebangkitan dengan mata mereka sendiri Salam dan doa Sugeng Pramono Amin Terima kasih telah menonton!